Halo Sobat Ngopi Yang Budiman, di kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita mengenai Sun Wukong Sang Kerasakti. Kalian tentu tahu Kerasakti karena begitu banyak versi film dan juga TV serinya. Namun, yang akan kita bahas kali ini adalah film Kerasakti versi animasi yang rilis pada tahun 2015. Film ini juga turut menyertakan aktor Jackie Chan sebagai pengisi suaranya lho. Bahkan film ini juga diadaptasi sebagai video game di Playstation 4. Bagaimana keseruan kisahnya tanpa banyak basa-basi lagi? Ngomongin film, dimulai. Di awal film, kita akan melihat seorang ayah yang sedang menceritakan tentang legenda Raja Kerasun Wukong kepada anak laki-lakinya yang masih bayi. Pria itu menceritakan tentang kehebatan Sang Kerasakti yang melawan para dewa setelah membuat dewa agung marah karena Wukong mengacaukan istana langit. Sebenarnya, Wukong menang dalam pertempuran itu bahkan berhasil menjatuhkan jenderal bernama Tian Peng yang saat itu memimpin pasukan langit. Namun, kemudian datang Budarula yang menghukumnya ke dalam gunung Wusing dan 500 tahun pun telah berlalu sejak saat itu. Pria itu beserta keluarga dan seluruh rombongan pun melanjutkan perjalanan namun kemudian mereka diserang oleh gerombolan monster hijau yang suka menculik anak kecil. Seluruh rombongan termasuk pria tadi pun tewas karena serangan itu, sedangkan istrinya yang dikepung oleh para monster yang hendak mengambil anak mereka memutuskan untuk melompat ke dalam jurang. Sim pun berpindah saat ada seorang kakek yang beristirahat di pinggir sungai. Saat akan minum, tiba-tiba saja ada bayi terapung di sana. Ia pun membawa anak itu dan film pun dimulai. Beberapa tahun telah berlalu sejak saat itu, kini bayi yang ditemukan kakek tadi sudah menjadi seorang bocah yang diberi nama Jiang Liu Er. Liu Er diangkat menjadi murid si kakek yang ternyata adalah seorang biksu. Di sana, Liu Er menyampaikan keinginannya untuk belajar kung fu guna melawan para monster. Namun, Sang Guru tidak setuju. Dia bahkan meminta Liu Er untuk terus latihan bermeditasi dan membaca kitab suci. Tak lama, para monster datang ke kota tempat Liu Er dan gurunya berada. Mereka bermaksud menculik anak-anak yang ada di sana. Saat akan menculik seorang anak perempuan, tiba-tiba Liu Er datang menyelamatkan anak itu. Membuatnya dikejar oleh gerombolan para monster itu. Liu Er pun dikejar hingga membuatnya terjatuh di sebuah tebing bersama bayi perempuan yang diselamatkannya. Liu Er pun harus terpisah dengan gurunya sejak saat itu. Liu Er yang terjatuh ke kaki gunung Wuxing masih saja terus dikejar oleh gerombolan monster. Dia pun lari ke dalam gua kecil yang ada di gunung itu. Liu Er terus masuk ke dalam gua hingga dia menemukan sebuah batu bersinar yang dipenuhi oleh rantai. Saat dia menyentuh batu itu, tiba-tiba saja batu itu retak dan kemudian hancur. Monster-monster hijau mengejar Liu Er sampai ke dalam gua. Saat akan menyerang Liu Er yang bergelantungan di sebuah rantai, tiba-tiba ada seorang yang muncul dari tumpukan batu yang hancur tadi. Ternyata dia adalah Wukong yang dikurung budarulai di dalam gua itu. Para monster yang melihatnya lantas menyerang Wukong yang masih terikat rantai. Tapi Wukong berhasil melepaskan diri dan menghajar semua monster hingga tak sadarkan diri. Setelah itu tanpa berkata apapun, Wukong meninggalkan Liu Er dan anak perempuan yang dibawanya di dalam gua. Wukong yang senang karena terbebas dari hukuman lantas mencoba melompat dan pergi dari tempat itu. Tapi kemudian gelang yang dipakainya bersinar dan seketika membuat Wukong terjatuh. Wukong mencoba menghancurkan gelang itu dengan sebuah batu tapi tak membuahkan hasil. Wukong yang marah memakai patung budarulai yang ada di sana dan menyebut dirinya sendiri dengan julukan Ki Tian Daseng. Ternyata Liu Er yang mengikutinya akhirnya mengetahui siapa Wukong sebenarnya. Karena memang selama ini Liu Er mengidolakan sang kerasakti bahkan selalu membawa bonekanya. Liu Er pun terus mengikuti Wukong dan menanyakan apapun yang ia ingin ketahui. Membuat Wukong kesal karena Liu Er terlalu banyak bicara. Hingga di suatu tempat datang dewa gunung yang menjelma menjadi monster batu. Dia mencegah Wukong pergi karena ditugaskan oleh budarulai untuk menjaganya. Di sana Wukong baru mengetahui ternyata gelang yang mengikat tangannya adalah sebuah pelindung untuk menyegel kekuatannya. Tanpa kekuatannya Wukong pun kesulitan melawan dewa gunung itu hingga tiba di suatu tebing Wukong berhasil menjatuhkan dewa gunung ke jurang. Tapi dewa gunung bisa menarik lantai yang tersambung pada gelang pelindung di tangan Wukong. Membuatnya ikut tertarik dan hampir jatuh. Beruntung Liu Er bisa mencabut segel pelindung milik dewa gunung dan membuatnya hancur berkeping-keping. Tapi itu menyebabkan Liu Er harus ikut jatuh ke dalam jurang. Di tempat lain para monster hijau melapor pada pemimpin mereka atas kegagalan mengambil kembali anak perempuan yang dibawa oleh Liu Er. Dan dengan kekuatannya orang itu bisa mengubah dua monster hijau menjadi manusia untuk menjebak Wukong dan juga Liu Er. Sementara itu Liu Er yang terjatuh selamat karena ditolong oleh Wukong. Liu Er menemukan kuil yang sudah tak terpakai di dekat mereka lalu masuk ke dalam kuil tersebut. Di dalam kuil Liu Er bertemu dengan orang gendut yang saat itu menyamar menjadi patung Buddha. Ternyata orang itu adalah General Tianpeng yang Wukong kirim jatuh ke bumi dan mendarat di kandang babi. Hingga menjadikan dirinya terlihat seperti saat ini. Tianpeng yang marah lalu menyerang Wukong tapi dengan mudah dapat dikalahkan. Entah kenapa sejak saat itu Tianpeng selalu mengikuti Wukong dan juga Liu Er. Hingga di suatu tempat Liu Er melihat seekor naga putih yang kemudian menyerangnya. Di sini kita melihat Wukong mulai peduli pada Liu Er dengan melindunginya dari serangan naga. Hingga tak lama naga itu pun pergi dengan sendirinya. Wukong, Liu Er dan Tianpeng meneruskan perjalanan mereka mencari guru Liu Er. Sementara guru Liu Er pun terus mencari murid kesayangannya itu. Hingga di suatu malam rombongan tiba di sebuah pondok milik dua monster hijau yang telah dirubah menjadi manusia oleh ketua mereka. Saat tengah malam Tianpeng yang lapar pergi ke dapur dan mencari makanan. Dia pun menyamar menjadi laki-laki pemilik pondok karena tak sengaja telah membuatnya pingsan. Wanita monster yang datang pun mengira Tianpeng adalah temannya hingga membongkar semua rencana mereka. Tianpeng pun ketahuan ketika wujudnya kembali seperti semula. Wanita monster yang marah mencoba menyerang Tianpeng. Tapi Wukong yang ternyata mengetahui penyamaran mereka dari awal datang dan menghajarnya. Seketika gerombolan monster hijau datang dan berniat merebut gadis kecil yang dibawa oleh Liu Er. Namun Wukong yang hanya bermodalkan ilmu bela diri tanpa sihirnya mampu mengalahkan mereka semua. Saat akan melarikan diri ketua mereka datang dan menciptakan monster hitam dari dalam tanah. Wukong yang menggunakan tongkat bambu ternyata tetap bukanlah tandingan mereka semua dan akhirnya bisa melarikan diri menggunakan sebuah perahu. Akhirnya sang ketua turun tangan dan bisa dengan mudah mengalahkan Wukong yang tidak bisa menggunakan sihirnya. Hingga dia berhasil membawa gadis kecil itu bersamanya. Keesokan paginya Liu Er mengajak Wukong untuk menyelamatkan anak itu. Tapi Wukong yang putus asa merasa dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Hingga Liu Er memutuskan pergi sendiri ke sarang monster dengan mengikuti gerombolan monster yang tak sengaja ia temui di jalan. Sementara Wukong yang merendam dirinya di dalam sungai tersadar setelah menemukan boneka dirinya yang selalu dibawa oleh Liu Er dan teringat semua kata-kata anak yang sangat mengidolakannya itu. Di sarang monster mereka mempersiapkan ritual untuk mengorbankan anak-anak yang mereka tangkap ke sebuah kuali panas. Liu Er yang menyelinap ke sana ketahuan oleh dua monster yang ingin menyerangnya. Beruntung gurunya datang ke sana tepat waktu dan menyelamatkannya. Tapi mereka harus terjatuh dan bergelantungan pada bola kayu yang berisi anak-anak kecil tersebut. Membuat bola itu terlepas dari ikatannya dan menuju keluar. Ketua monster yang marah mencakik Liu Er hingga hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Tapi tiba-tiba Wukong dan Tianpeng muncul dengan menaiki seekor naga putih. Pertarungan pun terjadi antara Wukong dan ketua monster itu. Wukong sempat kesulitan melawan sihir darinya. Tapi dengan semangat yang Wukong miliki akhirnya ia bisa menjatuhkan ketua monster itu ke dalam jurang. Mereka merasa bahwa itu semua sudah selesai. Namun gerhana matahari terjadi di sana. Membuat ketua monster itu bangkit dan berubah menjadi seekor monster raksaksa. Liu Er dan gurunya terus dikejar monster itu yang menginginkan anak-anak yang dibawa oleh mereka. Kemudian Wukong bangkit dan melawan monster itu. Tapi Wukong bukanlah tandingan monster tersebut. Hingga monster itu bisa menghimpit Wukong menggunakan sebuah batu besar. Liu Er datang dan mencoba membantu melawan monster itu dengan sebuah tongkat. Tetapi monster yang marah pun terus mengejar Liu Er hingga akhirnya Wukong berhasil menghancurkan batu yang mengimpitnya dan berusaha menyelamatkan Liu Er. Wukong yang sedikit lagi sampai ke tempat Liu Er pun gagal menyelamatkannya. Membuat Liu Er harus tertimpa reruntuhan batu karena hantaman monster itu. Wukong yang mengira Liu Er telah tewas pun marah dan seketika membuat semua kekuatannya kembali. Wukong mengeluarkan jinggubang dari dalam telinganya dan dengan kekuatannya yang sangat besar dia dapat dengan mudah memusnahkan monster raksaksa itu. Saat semua selesai tiba-tiba terdengar suara Liu Er yang memanggilnya dan film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tahu jika kami mengupload video baru. Dan buat kalian yang ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap tinggalkan komentar di bawah. Bye-bye.